Jodoh terbaik untukku, bab 38, Askara lebih dulu merapikan mukenah dan sajadah yang diletakkan sembarangan. Sepertinya istrinya benar-benar bad mood, sebab dia tahu Khaira biasanya selalu rapi dan meletakkan semua di tempatnya. Setelahnya, tatapannya kembali menatap sang istri. Askara tak ingin mengganggunya, dia hanya duduk berjongkok di samping ranjang menatap sang istri yang sepertinya tertidur setelah menangis. Masih ada jejak air mata yang basah dan dia masih melihat sisa air mata yang turun perlahan di sudut matanya. Ada rasa ngilu melihat jejak air mata di sana sebab sang istri malah menangis sendirian saat tak ada dirinya. Askara merapikan anak rambut yang jatuh di wajah sang istri yang membuatnya menggeliat kecil. Maafin aku sayang. Aku lakuin ini demi kamu dan calon anak-anak kita. Aku nggak mau kamu kepikiran. Aku sayang kalian. Aku mau kalian bahagia. Ucap Askara Liri. Aku hargai usaha kamu untuk ngebuat aku selalu nyaman dan bahagia. Makasih. Tapi kamu kayak nggak anggap aku ada. Harusnya kamu melibatkan aku dalam semua hal, bukan hanya saat bahagia aja. Ucap Haira yang ternyata hanya menutup mata, bukan tidur. Rumah tangga itu suka dukabi. Harusnya kamu berbagi semuanya ke aku. Bukan satu hanya dapat bahagiannya saja. Dan satu susah sendiri. Tolong percaya sama aku. Jujur. Kenapa kamu malah bohong dan nutupi semuanya? Haira sudah membuka matanya. Netra indahnya itu menatap sang suami seperti menyelam ke dalam pikirannya. Askara menggenggam jemari istrinya. Maaf Bu. Aku ngerasa belakangan ini kamu mulai insekur dengan penampilan kamu yang lebih berisi sejak hamil. Sedangkan beberapa saat belakangan Bima butuh bantuan aku di studio. Jujur? Aku ngerasa kalau aku jujur sama kamu, kamu bakal curiga aku bener-bener ada apa-apa sama Hanum. Kamu sering mikir aku bakal berpaling karena bentuk tubuh kamu yang berubah. Jawab Askara. Tapi demi Allah, aku sama sekali gak ada kepikiran yang kayak gitu. Aku pengen kamu menikmati masa kehamilan dengan suasana yang menyenangkan dan penuh bahagia. Lanjut Askara. Haira mengangguk meski ada buliran air mata yang jatuh dan segera dihapus. Haira kemudian mendudukan diri. Jangan duduk di bawah Bi. Aku kangen. Tadi aku sebenarnya mau ngajak kamu jalan, tapi malah ada kejadian tadi. Jahat kamu. Maafin aku. Ucap Askara kemudian beralih pada perut Haira. Anak ayah gak capek perjalanan jauh sampai kesini ham. Kalian harus tahu, ayah sayang sama kalian. Kalau bunda mau ngambek, bilangin ya. Bilang kalau kalian kangen ayah, biar bunda gak pergi. Bilang kalau ayah sayang dan gak bisa jauh dari kalian dan bunda. Ayah tersiksa tanpa kalian. Ucap Askara dengan elusan lembut di perut dan menatap wajah sang istri mesra. Maafin aku juga. Aku malah kabur. Tadi aku sebenarnya mau minta arkapu terbalik. Aku mau minta pulang, tapi malu. Masak ngambek, kabur tapi pulang sendiri sih. Gak banget. Curhat Haira jujur dengan wajah lucu yang membuat Askara tersenyum lebar. Istrinya itu mengemaskan sekali. Jadi gak marah sama aku kan? Haira menggeleng. Tapi aku kecewa. Kamu sembunyiin masalah besar dari aku. Pokoknya mulai sekarang jangan deket-deket sama perempuan lah. Jangan terima makanan atau minuman. Aku trauma sama perempuan model hanum. Pakai ngasih obat ajib-ajib. Kalau kamu minum kan bahaya bi. Orang kalau minum obat kayak gitu jadi mode singa. Kalaupun ada aku, jelas gak aman buat bayi kita. Kalau gak tersalurkan bikin error. Nauzubillah min zalik. Askara mengangguk. Mulai sekarang kulkas seratus pintu mode on. Eh, kalau perlu antartika angkut sekalian. Jawabnya dan Haira tersenyum. Yaudah. Karena kita udah disini, besok bisa sekalian jalan-jalan. Kita ajak kak arka double death, biar pernah kita jalan bareng. Gak jauh juga dari peternakan yang baru. Bisa sekalian survei lokasi. Ayah kalian kambuh. Yang dipikirkan bisnis terus. Bilang ke ayah Gih. Lepasin studio ya. Ayah kebanyakan kerjaan. Ucap Haira seperti menyuruh anaknya. Askara menempelkan telinga di perut sang istri seperti akan mendengar ucapan anak-anaknya sedang menuruti perintah sang bunda. Jelas tak ada suara apapun. Tapi kemudian dia menatap sang istri yang juga menatapnya. Keduanya seperti terkejut bersamaan. Sayang, aku ngerasa kayak perut. Kamu gerak-gerak gak sih? Wah, luar biasa. Askara berseru heboh karena merasakan seperti ada gerakan meski sangat pelan. Calon ayah itu merasa terharu. Aku juga ngerasa sih. Tapi apa iya? Aku baru ngerasain ini pertama kalinya. Haira masih ragu tapi dia juga merasakannya. Ah, anak-anak bunda pasti protes ya. Laper ya. Belum bunda kasih makan. Maaf ya. Haira mengelus perutnya. Astagfirullah. Jangan gitulah sayang. Laper ya makan dong. Protes Askara. Pria muda itu lantas berdiri. Ayo, cari makan dulu. Sekalian beli susu sama vitamin kamu. Ucap Askara mengulurkan tangan. Aku udah minta Bu Darmi belikan tadi. Kayaknya sekarang Bu Darmi masak buat kita. Aku minta dibikinin ayam bakar. Lama gak makan masakan Bu Darmi. Aku pengen. Haira berdiri dibantu Askara. Bi, perasaan perutku sama Karin kok besar perutku ya Bi. Karin gak sebesar ini perutnya padahal dia aja hamilnya udah hampir tujuh. Aku kok kayak badut gini ya. Apa sih? Cantik gini. Malah semakin seksi. Lagian didalam kan ada dua sayang bayinya. Ya jelas lebih besar. Ucap Askara. Ayo makan dulu. Keduanya kemudian keluar bersama. Arka dan Karin tersenyum melihat keduanya. Nah. Gini bagus lihat kalian berdua rukun. Percaya atau enggak? Aku seneng kalau lihat kalian ketawa bersama daripada kayak tadi. Berasa di medan perang. Ucap Arka. Sorry nih. Aku ngerepotin kalian. Ucap Haira. Bukan apa-apa dibanding apa yang kalian lakuin buat kami. Berkat kalian. Kami rukun. Kami belajar banyak dari kalian. Makasih. Ucap Karin. Udah. Ayo makan dulu aja deh. Kasihan ini para bayi dalam perut. Pasti belum pada makan. Ucap Askara. Kata siapa? Orang dia udah habisin sepiring bolu sama buah. Tuh. Piringnya masih ada. Aku cuma dikasih sepotong. Ucap Arka. Karin melotot dan mencubit pinggangnya. Kalau aku jadi banyak makan. Jangan protes. Ini kelakuan anak kamu. Ucapnya. Arka nyengir. Udah. Ayo makan dulu. Biarlah makin lebar. Asal sehat. Kalau mereka protes bodi lebar. Ayo dibawa kabur anak kita. Ucap Haira. Haira dan Karin kemudian sudah melenggang pergi berdua. Arka dan Askara sampai melongo. Gawat ancamannya. Ucap Arka. Belum seberapa dibanding ancaman selingkuh. Ucap Askara yang membuat Arka menoleh menatap adiknya. Sunat sampai gak bersisa. Arka melotot. Wat. Bahaya. Gak main-main. Untung masalah Hanum beres. Kalau enggak, bisa disunat beneran kamu. Gak ngangka. Haira serem juga. Bapak-bapak. Cepetan. Kita udah lapar. Teriak Haira dari arah ruang makan di belakang sana disusul suara Karin membuat keduanya mengambil langkah seribu agar para ibu hamil itu tidak marah. Bersiap saja jika dua ibu hamil itu bersatu, akan tercipta kerempongan macam apa nanti. Kita hari ini adalah hasil dari proses yang terjadi di masa lalu. Masa lalu akan tetap ada sebagai kenangan. Dan kita hari ini akan menjadi kenangan di masa depan. Kadang kita tak menyadari jika langkah yang kita ambil hari ini akan menentukan masa depan kita. Tapi, bagi seorang yang menjadikan kehidupan sebagai pelajaran, dia akan tahu mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dibenahi, dan mana yang harus diteruskan. Seperti empat orang yang duduk bersama di ruang keluarga di villa ini. Mereka menjalani step kehidupan dengan awal yang rumit yang berbuah manis meski butuh perjuangan dan lika-liku. Pernah ada saling menyakiti namun mereka melewati fase itu dengan kedamaian setelahnya. Terutama bagi Karin dan Arka. Mereka melewati fase gelap dalam hidup mereka berkat keputusan yang mereka ambil. Mereka berhasil menemukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nonton film kayaknya bagus deh. Hayra memberi ide karena saat ini mereka tak memiliki kegiatan setelah makan malam. Pun mereka tak mungkin langsung tidur setelah makan. Karena jelas itu tidak baik untuk kesehatan. Bagus juga. Tapi jangan film horor, aku nggak suka film horor. Ucap Karin. Oke, tapi mana remotenya ya? Hayra bangkit dari duduknya dan mencari-cari keberadaan remote dan kini dibantu sang suami tapi tak kunjung menemukan. Mereka mencari di dalam laci meja di bawah TV. Tak juga menemukan remote dan malah menemukan dis dengan logo universitas tempat Hayra belajar. Ini apa bu? Tanya Askara. Entah. Mungkin projek kelulusan atau film pendek tugas kampus dulu. Atau malah video speech kelulusan. Aku lupa. Nggak tahu juga kenapa ada di sini. Jawab Hayra. Boleh lihat. Tanya Askara. Nanti aja deh nonton berdua. Ada mereka. Masak nonton projek aku sih. Nggak enak ah. Jawab Hayra. Kenapa rah? Kita nggak masalah sih. Pengen lihat karya kamu. Ucap Karin. Boleh tuh. Aku juga nggak pernah lihat. Kecuali yang kamu up di media sosial. Ucap Arka. Terserah deh. Tapi remote belum ketemu nih. Cuma ada remote DVD player doang. Ucap Hayra. Pakai aplikasi di ponsel bisa kayaknya. Coba. Askara mengeluarkan ponselnya dan mendownload aplikasi remote. Nih bisa nih. Askara terlihat bersemangat setelah menyalakan DVD dan akan memutarnya. Mereka kemudian duduk dan menonton video yang ternyata merupakan film untuk spesial projek kelulusan milik Hayra yang berisi film fiksi yang mengangkat kisah beberapa orang bersahabat yang pergi untuk menemukan kembali teman mereka yang menghilang setelah dibully. Di sana digambarkan jika para sahabat ini berasal dari suku, ras dan bahkan warna kulit yang berbeda-beda. Mereka masuk ke dalam hutan berbahaya demi mencapai tempat terpencil yang mereka percaya akan menemukan teman mereka di sana. Mengalami banyak rintangan dalam perjalanan namun berkat persahabatan dan kekompakan, mereka saling membantu satu sama lain. Mereka akhirnya bisa mencapai tempat terpencil itu, namun mereka dipertemukan dengan pemakaman seseorang. Semua merasa sedih tanpa menyadari jika mereka menangisi kematian orang lain. Dan teman yang mereka cari itu muncul dengan sebuah senyuman saat semua teman menyangka dia adalah hantu. Aku mungkin terlihat buruk di mata mereka yang tak menyukaiku. Tapi di mata orang yang mencintaiku, aku adalah orang yang berharga. Aku tak akan menyiakan hidup begitu saja. Karena aku memiliki tempat dan orang yang bisa menerimaku. Aku akan menjadi versi terbaik diriku sendiri. Ucapnya dan film ditutup dengan adegan berdekapan. Selanjutnya berisi tentang wawancara berisi kesan dan harapan para rekan sealumi yang membuat film berdurasi setengah jam itu. Mereka cukup menikmatinya dan dimudahkan berkat translate berbahasa Indonesia dibagikan bawahnya. Mereka hanya menyimak hingga akhir. Tapi Askara jelas paling tertarik dengan wawancara milik sang istri yang muncul pertama kali. Kupikir kehidupan dan perbedaan itu seperti seni membuat film. Tidak bisa hanya dengan satu unsur saja, benar. Teater, musik, suara, fotografi, dan semua jenis seni lain akan digabungkan hingga menciptakan film yang bagus. Bahkan dunia dipenuhi dengan warna. Jadi, buka mata dan hatimu. Mari hidup damai bersama. Semangat. Ucap Haira di akhiri senyumnya yang manis dan kepalan tangan di udara tanda memberi semangat dan dilanjut lambayan tangan ke arah kamera. Dan wawancara paling akhir adalah Edward. Kupikir bully tidak seharusnya ada. Ayolah kita buka mata jika perbedaan itu indah. Mari mulai saling mengenal. Em, jika itu orang Indonesia, mereka akan mengatakan itu adalah bineka tunggal ika. Mereka berbeda-beda namun saling menyayangi sebagai penduduk negara yang sama. Itu luar biasa. I love you guys. Edward mengakhiri wawancara dengan berjalan menuju satu arah dengan merentangkan tangan seperti akan mendekap dan disambut suara heboh rekan-rekannya di belakang kamera. Seru banget kayaknya Yara ambil jurusan itu. Bagus filmnya. Pengambilan gambarnya dan settingnya bagus banget. Diambil di mana, Ra? Tanya Karin. Semuanya diambil di area kampus. Kecuali hutan itu. Jawab, Hira. Ascara melotot saat melihat foto-foto behind the scene pembuatan film itu. Dia merasa Edward terus berada di dekat sang istri seperti sengaja mengekor. Bahkan ada satu foto yang memperlihatkan Edward memberikan kantong penghangat untuk Hira. Mereka terlihat tertawa bersama. Dan di foto lain Edward juga yang menggendong Hira, meski Ascara bisa melihat kaki Hira yang diberi penyangga seperti sedang cedera. Itu. Ascara rasanya tak sanggup menahan untuk tak bertanya. Jangan cemburu. Jangan cemburu. Semua sibuk bawa peralatan syuting. Kamu mau aku ditinggal tengah hutan. Aku juga gak mau kali cedera. Kalaupun bukan Edward, yang gendong aku pasti laki. Omel Hira. Kok bisa cedera? Tanya Ascara. Aku lari gara-gara ada ular jatuh dari atas pohon. Itu ular jatuh kena kamera kubi. Kamera aja sampai roboh. Untung gak jatuh di kepalaku itu ularnya. Aku lari dong. Eh, kesandung akar-akaran. Jawab Hira. Kamu mau gendong aku gitu. Yolah. Aku mau digendong keliling vila. Karin tertawa. Bisa radi gendong belakang kalau perut aja udah gini. Iya juga ya. Bisa ke gencet ini bayi-bayi. Ucap Hira. Lagian ya bi. Orang pas gendong aja pakai mantel dingin yang menggembung tebal. Gak ada yang nempel. Aman. Ucap Hira. Ascara berdecak masih saja cemburu. Jangan cemburu sama rekanan usaha kamu sendiri bi. Aku sama dia cuma temen. Jangan cemburuan as. Kan lewat lama. Aku aja yang hampir jadi suami. Gak dilirik lagi. Tapi iya sih. Yang ono bening. Ucap arka asal tanpa disaring membuat sang istri melotot. Gak dilirik. Dipelototin. Omel Hira dengan mata melotot karena arka malah cenderung mengompori. Arka seketika mengalihkan pandangan saat dua ibu hamil itu melotot padanya. Yaudahlah. Udahan nontonnya. Para bumil biar istirahat. Besok pagi kita kencan. Double death. Ucap Ascara sudah menggandeng istrinya dan membantunya berdiri kemudian mengajaknya masuk ke kamar. Tunggu. Jangan masuk ke kamar dulu kalian. Aku ambilkan baju ganti buat Karin. Bentar lagi aku antar. Ucap Hira sembari menaiki anakan tangga. Gak usah ra. Aku ada ganti kok. Aku bawa di mobil. Jawab Karin. Hira hanya menunjukkan tanda oke dengan jari dan masih terus berjalan. Ehem-ehem disini enak nih. Udaranya mendukung. Ucap Arka. Gak mau. Aku mau kita nanti kita ulang nikah lagi. Biar afdal. Aku mau mulai hubungan kita dari awal. Aku gak mau dosa kita menumpuk. Puasa dulu ya yang. Awas kamu kalau kamu selingkuh. Lihat nih anak kamu gerak mulu. Hamil berat tau. Awas macam-macam. Aku potong anu kamu. Ancam Karin. Arka melotot. Sepertinya Karin sudah mempelajari ilmu ancam-mengancam dari Hira. Salah memang kita udah nabung duluan. Duh. Nasib. Kelu Arka meratapi kesalahannya sendiri. Tapi dia juga merasa bersyukur karena kini mereka sudah berangsur berubah. Dari yang sangat jauh dari agama menjadi lebih dekat. Sementara di kamar. Ascara dan Hira masih duduk bersandar di kepala ranjang. Bi. Kan aku utuh untukmu Bi. Jangan cemburu dong. Hira bergelayut manja di lengan suaminya. Gak cemburu sayang. Asal bukan sekarang aja. Jawab Ascara membelai wajah cantik istrinya. Bi. Yang dibawa iri. Katanya. Yah. Cuma bunda aja nih yang dibelai. Protes Hira seolah mewakili anaknya. Ascara tertawa. Anak-anak ayah mau dilus juga. Sini nih. Ayah lus. Ascara mendekatkan diri kedekat perut Hira dengan elusan lembut di sana. Dia juga menyambarnya berkali-kali. Anak ayah dengerin ayah ngaji ya. Ucapnya dengan tatapan melirik istrinya dan membuat Hira tersenyum lebar dengan anggukan. Ascara kemudian mulai membacakan ayat suci Al-Quran di dekat perut sang istri. Berharap jika bacaan itu akan membawa pengaruh baik pada jenin yang tumbuh di dalam sana. Berharap memperkenalkannya sejak dini dan kelak mereka akan menjadi anak soli-solihah dan menjadi penghafal Al-Quran. Ayah boleh jengukin gak nih? Kalian kangen ayah gak? Tanya Ascara setelah menutup bacaannya dengan kalimat, Syadakalahul Atsim. Nanya mereka ya. Gak nanya bundanya. Tanya Hira. Masak gak boleh sih. Bagus nih suasananya. Udaranya mendukung buat ibadah bawah selimut. Oke. Tapi aku tadi belum tanya. Kamu sampai disini tadi udah lepas isya. Udah sholat belum? Alhamdulillah udah. Tadi aku sempat mampir ambil uang di ATM. Antre banget. Pas azan. Jadi aku sholat dulu. Jadi sekarang kita hudu aja. Yuk. Ascara mengulurkan tangan. Hira menyambutnya. Keesokan harinya mereka sudah bersiap pergi kencan bersama setelah sarapan. Dua ibu hamil yang dulu pernah berseteru dan sekarang sangat rukun itu sudah heboh. Mulai saling membenarkan hijab sampai saling membenahi makekap. Rempong sekali. Sementara para suami hanya dibuat seperti bodi guard yang siap menjaga. Keduanya hanya bisa memperhatikan sambil sesekali geleng kepala melihat kehebohan keduanya. Blues on ra. Kamu gak pakai. Tanya Karin. Aku gak pakai blues on. Gini aja. Natural. Em. Jujur nih. Aku penasaran pengen coba gincu kayak yang kamu pakai dulu. Pantes gak ya. Di kamu bagus. Kelihatan hot seksi. Ucap Hira. Karin membuka kotak lipstiknya yang berisi beraneka warna lipstik dan menyodorkan satu warna untuk Hira. Hira langsung saja mengaplikasikannya. Namun kedua ibu hamil itu tertawa. Sementara Ascara dan Arka melotot heran. Di kamu kelihatan kayak bocah SMA lagi cosplay. Ucap Karin dan Hira segera menghapusnya. Mana ada bocah SMA macam ini. Hira kemudian menunjuk perutnya. Tapi serius waktu aku pertama kali lihat kamu. Aku kira tamatan SMA. Mana tahu kalau udah melalang buana sekolah di luar negeri sampai tamat S2. Rin. Buang aja kenapa itu lipstik merah merona kayak bibir Dracula. Bikin keki. Ucap Arka. Dia sangat tak menyukai saat Karin memakai lipstik warna itu. Aku pakai ini di saat tertentu. Anggap ini kode. Aku pakai ini cuma waktu aku bad mood dan marah sama kamu. Omel Karin. Yuah. Berangkat. Ucap Hira setelah membereskan beberapa makek upnya dan memasukkan ke dalam tas. Kita cari kesempatan ngerjain itu dua bapak-bapak. Hira memberi ide dengan berbisik. Karin memberi tanda oke dengan mengedipkan mata dan senyum lebar. Bisikin apa kalian? Tanya Arka curiga. Fix. Makek up kita udah cantik. Jawab Karin. Niat buruk akan membawamu kepada hal buruk pula. Jika kamu ingin hal yang indah, perbaiki niatmu. Itu sangat nyata dialami oleh Hira dan Karin. Bukan berhasil mengerjai suaminya, dua ibu hamil itu malah seperti mendapatkan karma instan karena memiliki niat buruk pada suami sendiri. Siapa sangka jika tempat wisata yang mereka pilih ternyata sangat ramai pengunjung bahkan sampai harus parkir sangat jauh dan membuat mereka berjalan jauh pula. Padahal lokasi ini tak jauh dari vila. Bi, masih jauh jalannya. Tanya Hira dengan manja dan menghentikan langkah hanya beberapa saat setelah memasuki area wisata. Ibu hamil itu mencengkeram kuat lengan suaminya dan bergelayut di sana. Kakiku pegel. Nggak kuat lagi. Aku mau duduk aja. Entar lanjut lagi. Kali ini Karin yang mengeluh. Ibu hamil itu bahkan sudah mengambil alitikar di tangan suaminya yang sebelumnya disewa. Dia segera menggelarnya di rerumputan dan langsung duduk selonjoran dengan tangan di belakang pinggang. Askara memegang dan membantu menopang tubuh sang istri. Sedangkan Arka sudah duduk bersama istrinya. Duduk deh ra. Biar mendingan. Pinggang nyeri rasanya. Ucap Karin melambaikan tangan ke arah Hira. Hira kemudian ikut duduk bersama Karin dibantu sang suami. Aku belikan minuman dulu. Mau minum apa? Tanya Askara setelah membantu istrinya duduk. Air mineral aja debi. Jangan yang manis-manis. Malah cepat haus nanti. Jangan yang dingin juga. Malah lemes. Jawab Hira. Udah itu aja. Tanya Askara. Beli roti atau apa gitu? Yang bisa ganjal perut. Anak-anak udah mulai protes nih. Ucap Hira menunjuk perutnya yang mulai kembali lapar. Oke. Kalian ada butuh sesuatu juga? Biar sekalian aku beliin. Ucap Askara pada kakak dan iparnya. Enggak deh as. Aku cuma butuh air aja kayaknya. Jawab Karin. Dan setelahnya Askara segera pergi membeli minuman tak jauh dari tempat mereka duduk. Hira memperhatikan sekitar. Untunglah mereka memilih wisata alam. Meski lelah setidaknya saat ini teduh dengan pepohonan hijau yang menyegarkan. Rah. Nyadar gak sih kita jadi tontonan orang? Tanya Karin. Hayra yang saat ini duduk dengan kedua tangan menopang tubuh di bagian belakang dengan kepala menengadah ke langit dan menutup mata seketika menoleh menatap sekitar yang memang sepertinya mereka menjadi pusat perhatian. Dah lah. Cuek aja. Bodoh amat. Nggak rugi juga. Palingan mereka kagum dengan kecantikan kita yang tetap menawan dengan perut buncit ini. Jawab Hayra cuek lantas kembali ke posisi awal. Arka sampai dibuat menahan tawa mendengar jawaban Hayra yang sangat percaya diri melebihi dulu. Sedangkan Karin yang dulu sangat percaya diri, malah peduli pandangan orang. Sesantai itu rakamu kayak di pantai aja. Ucap Karin. Kata Askara gitu. Jangan suut son. Kita gak tahu apa yang ada di hati mereka. Selama Lisanta terucap dan tubuh tak bertindak. Cuma pandangan aja kan. So, abaikan. Anggap aja mereka kagum sama kecantikan kita dan penampilan kita yang menawan bak dewi ini. Nggak usah peduli. Kecuali kalau ada yang terang-terangan. Sikat. Jawab Hayra dengan penekanan di kata terakhir. Arka menyemburkan tawa mendengar jawaban Hayra. Terutama penekanan di akhir kalimatnya. Apanya yang disikat? Tanya Askara yang nampak bingung saat mendengar kata sikat dari mulut istrinya yang nampak mengandung emosi. Yang kotor-kotor biar bersih. Jawab Hayra yang sudah mendudukan diri dengan benar. Askara duduk di sampingnya dan menyodorkan kantong plastik yang dibawanya. Hayra mengambil sebotol air dan sebungkus roti. Lalu menyerahkan plastik kepada Karin. Askara yang selalu berusaha menjadi suami siaga dan idaman mengambil alih botol agar sang istri tak kesulitan sementara Hayra membuka pengemas roti di tangannya. B. Hayra menyodorkan roti di tangannya pada Askara. Askara menggigit sedikit roti itu demi menghargai sang istri setelah mengucap basmalah. Mereka selalu ingin membagi segalanya bersama. Barulah Hayra memakannya setelah sang suami sebagai wujud menghormati. B. Hayra kembali menyodorkan untuk sang suami. Makan sayang. Biar si kembar gak protes. Ayahnya masih kenyang. Ucap Askara menolak halus. Arka dan Karin menatap keduanya. Askara yang terlihat sangat perhatian dan Hayra yang nampak sangat menikmati perlakuan khusus suaminya. Bahkan beberapa orang masih memperhatikan dari kejauhan. Rin, makan Rin. Jagoan kamu gak protes gitu. Tanya Hayra. Belum kayaknya. Kalau kamu ya wajar sih. Dua makannya nyerapnya juga banyak. Dibagi bertiga sih. Ucap Karin. Hayra mengangguk dan menghabiskan roti di tangannya. Oh ya? Ada yang hubungi Ashi Langga. Apa kabar ya dia? Tanya Hayra teringat akan nasib sahabatnya yang harus menghadapi suaminya yang terkena ramuan sihir Hanum. Mereka bertiga kompak mengangkat bahu dengan gelengkan kepala. Pas kamu berangkat kemarin mereka masih belum muncul bi. Tanya Hayra lagi. Belum. Aku gak tau. Mungkin malu. Jawab Askara asal yang membuat Hayra terkekeh. Kok bisa sampai diminum sih sama Arif? Tanya Hayra. Aku juga gak tau. Aku fokus ngalihin perhatian Hanum. Aku suruh dia ambil kertas di gudang. Mas Arif datang dan kita nuker isi minumannya. Jadi deh yang dibuat Hanum dipegang sama Mas Arif. Dari awal tuh Mas Arif udah kelihatan gugup. Eh waktu Hanum balik bawa kertas. Aku lihat malah diminum tehnya sama dia. Untung udah aku tarik pulang. Diminum setengah itu udah. Kalau gak ketahuan mungkin udah abis sekali. Askara menceritakan kejadiannya. Emang Arif terlalu pendiem sih. Kelihatan polos. Kasihan Ashila. Digempur abis pasti dia. Ucap Karin terkekeh pelan. Calon cucu ibu bakal segera nambah kayaknya. Hem. Keinginan ibu kayaknya bakal terwujud. Punya banyak cucu. Hayra membayangkan tiga bersaudara semua akan memiliki anak hampir bersamaan. Emangnya kamu mau punya banyak anak? Tanya Askara. Heu. Hayra terkejut dengan pertanyaan sang suami. Matanya menatap lurus wajah suaminya dengan beberapa kali mengerjap. Kalau kamu yang, mau berapa anak? Tanya Arka. Program pemerintah. Jawab Karin singkat. Apanya yang program pemerintah? Tanya Arka. Ya anaknya. Dua cukup. Jawab Karin datar. Arka menganggup paham. Kalau kata Eyang Putri dulu, kalau mau punya anak, jangan banyak-banyak. Ucapnya dengan kode mata pada sang adik. Cukup lima saja. Lanjut Askara melengkapi ucapan kakaknya menahan tawa. Dia yakin akan mendapat protes. What? Kedua ibu hamil itu mendelik menatap suami masing-masing. Persis yang mereka duga. Suaranya bahkan menggelegar hingga menyedot atensi pengunjung. Bercanda kan Bi? Serius? Tanya Haira masih dengan tatapan lurus. Kali ini bahkan dengan mulut menganga. Askara rasanya ingin tertawa sekarang tapi dia hanya diam menahannya. Penasaran akan seperti apa reaksi istrinya setelah ini. Ekspresi istrinya lucu sekali. Oh ya Allah ya Rab. Haira segera menutup mulutnya dengan tangan. Ra, kena senjata makan tuan kamu. Keperangkap omongan sendiri. Aku ogah Ra kalau lima. Bayanginnya aja udah, Karin menutup ucapannya dengan helaan nafas berat. Dahlah kabur. Ucap Haira sudah hampir bangkit dari duduknya tapi Askara mencekal tangannya dan menariknya pelan hingga kembali duduk. Bercanda sayang. Tapi kalau kamu setuju gak masalah sih. Insya Allah aku sanggup. Ucap Askara. Nyebelin. Kesal Haira memukrul pelan dada suaminya yang malah tertawa memegang dadanya. Coba deh tanya si kembar. Mau gak mereka punya banyak adek? Tanya Askara yang kemudian merendahkan badannya dan mendekatkan kepala di dekat perut sang istri. Assalamualaikum. Anaknya ayah. Ucap Askara. Bi. Malu Bi. Dilihatin orang. Gak baik kan Bi. Aku gak mau ia umbar kemesraan depan publik. Aku dengar di pengajian online katanya bahaya. Ucap Haira. Askara segera menegakkan badan dan beristighfar. Apa bahayanya Ra? Tanya Karin. Kalau dilihat sama yang belum nikah, bisa dicontoh mesra-mesra. Kita ikut dosa karena mereka nyontoh kita. Dan kalau dilihat orang lain, bisa juga jadi perbandingan dengan pasangan sendiri. Ah ini pasanganku kok gak gitu ya? Ada komplain? Akhirnya berantem. Kita jadi ikut salah. Dan yang paling bahaya, menimbulkan iri hingga terbesit perasaan marah. Kesal, bisa menyebabkan penyakit Ain. Jelas Haira. Bener gitu gak Bi. Tanyanya kemudian. Askara mengangguk. Pinter istriku. Makasih udah ingetin. Aku hampir salah langkah. Ucapnya. Haira tersenyum bangga. Azan suhur. Sholat jamaah yuk. Musyolahnya mana? Tanya Haira. Aku tadi tanya katanya dari sini masih 200 meteran. Kita kan memang baru masuk. Jawab Askara. Haduh. Tentara aja deh. Kakiku masih pegel. Masih belum sanggup lanjutkan jalan. Kalian duluan deh. Kita nyusul. Ucap Karin. Gak enak dong Bi kalau jalan masing-masing. Gak ada yang lebih deket apa. Tanya Haira. Kita sholat di sini aja deh. Kita wudu di sana. Ucap Askara menunjuk kamar mandi tak jauh dari tempat mereka duduk. Mereka pun akhirnya sholat berjamah di alam terbuka dengan Askara menjadi imam. Bagi Haira suasana terasa syahdu sholat dalam terbuka seperti ini. Meski Karin dan Arka sempat bingung karena menurut mereka sholat mereka terlalu lama sedang mereka tak mengerti bacaan surat apa yang dibaca Askara karena sholat suhur memang tak disuarakan. Setelah menutup sholat dengan salam dan menutup doa dengan amin, Askara membalik badan seperti biasa. Mengulurkan tangan untuk disambar sang istri. Menghadiahkan doa dengan sambaran di kening dan perutnya. Sedangkan Karin hanya menyambar punggung tangan Arka. Gak kurang lama itu as sholatnya. Baru kali ini aku sholat lama. Ucap Karin. Aku sering dibacain yang lebih panjang dari itu. Dia kalau baca surat suka panjang. Aku gak pernah tanya tapi. Ucap Haira sembari melipat mukenahnya. Maaf kalau kepanjangan. Askara tersenyum. Aku sih oke. Menikmati malah. Asal pas gak lagi ada jadwal atau urusan. Ucap Haira. Inilah jodoh. Yang satu menyuguhkan. Yang satu menikmati. Melengkapi. Sama kayak kita kayaknya yayang. Dah lah tiga kul. Ucap Karin. Gak tiga kul juga kali. Tapi merangkak. Besok aku hafalin lah yang agak banyakan. Ini aja udah bagus gak bolong. Arka menggaruk hidung. Karin mengangguk. Haira dan Askara tersenyum. Mereka jelas tahu. Sebelumnya Arka memang sering mangkir sholat dengan alasan nanti namun sampai jatuh sholat berikutnya. Belum juga dikerjakan. Akhirnya malah terlewat. Udah kuat lanjut jalan gak Rin. Tanya Haira. Oke lah. Masak cuma segini doang. Anggap aja olahraga biar lahiran gampang. Jawab Karin. Setelah merapikan peralatan, mereka melanjutkan perjalanan. Para pria mendesah pelan ketika melihat dua ibu hamil itu sudah berjalan lebih dulu meninggalkan mereka. Kini mereka hanya mengikuti langkah dua ibu hamil itu tak ubah bodi guard. Sayang. Berhenti dulu. Askara membuat Haira menghentikan langkah. Pria muda itu kemudian berjongkok di depan sang istri karena melihat tali sepatunya terlepas. Pria itu mengikatnya dua kali agar tak terlepas. Lain kali pakai sepatu yang gak bertali debu. Untung aja aku tahu. Kalau enggak kan bahaya kalau keinjek. Atau ikat dua kali biar talinya gak lepas. Makasih bi. Ucap Haira. Askara hanya mengangguk tersenyum. Mereka kemudian kembali melangkah sembari menikmati pemandangan sekitar. Hingga mereka tiba di area pusat wisata. Di sebelah kanan ada camping ground dan arena outbound. Di sebelah kiri terdapat rumah-rumah pohon dan tak jauh darinya ada kolam pemancingan. Jika berjalan sedikit lagi, mereka akan sampai di air terjun karena suara desa air terjun sudah terdengar dari tempat mereka berdiri. Jadi kita kemana dulu? Pergi air terjun atau mau makan dulu? Apa mau mancing? Atau mau ikut anak pramuka kemah? Tanya arka setengah menggoda. Kangen juga ya suasana kemah pramuka. Ikut boleh enggak ya? Bisa enggak kamu bilangin kalau aku mau ikut mereka main? Tanya Karin seperti membalas ucapan suaminya tapi memasang wajah memelas. Askara bahkan ikut melongo heran dengan ucapan kakak iparnya. Sementara Haira menahan tawa, sepertinya Karin memiliki rencana mengerjai arka. Ikut pramuka dengan perut buncit ini. Tanya arka bingung sendiri. Harus bagaimana dia menghadapinya? Dia salah menawarkan pada ibu hamil ini. Iya, tuh kayak mereka tuh. Main lompat tali di sana. Atau gelantungan di atas pohon kayak gitu. Karin menunjuk anak-anak berseragam pramuka yang bermain lompat tali lalu beralih pada anak-anak yang bermain flying fox. Arka bingung harus apa. Matanya melebar menatap Karin. Ayo yang. Bilangin dong. Jangan diem aja. Entar anak kamu ileran loh. Udah cepetan pak. Sana. Entar anak kamu ileran lagi. Hayra membumbui akting Karin. Ya tapi. Arka semakin bingung. Tangannya bergerak menunjuk antara para siswa pramuka dan perut Karin. Haduh. Bisa jatuh itu nanti meletus gawat. Ucapnya. Mendengar ucapan arka. Askara menahan tawa. Dalam hati berdoa semoga sang istri tak menginginkan hal aneh semacam itu. Sementara Hayra sudah tak bisa lagi menahan tawa. Tawanya menyembur tak terkendali dengan tangan mencengkeram kuat lengan sang suami. Dah ahrin. Aku gak kuat. Lanjutin berdua aja deh. Aku kayaknya mau makan dulu. Si kembar udah protes. Hayra berusaha mengontrol tawanya. Aku juga mau makan aja deh yang. Gak usah main itu. Malu dilihat orang. Ucap Karin yang membuat arka bernafas lega. Udah tua juga. Kamu juga kayaknya keberatan. Biarlah entar anak kamu ileran. Tinggal dielapkan. Ucap Karin terlihat kecewa membuat arka kembali bingung. Hayra bahkan tak bisa membedakan apakah Karin bermain peran atau memang sungguh menginginkannya. Tapi mereka akhirnya makan lebih dulu. Setelah makan, barulah mereka berniat kembali melanjutkan berkeliling. Mereka ingin melihat air terjun. Baru saja mereka melangkah. Astagfirullah. Aku lupa. Aku tadi nitip charger ponselku di kedai. Aku ambil dulu. Tunggu aku sebentar. Ucap Askara yang kemudian berbalik arah mengambil ponselnya yang tertinggal. Mereka menunggu. Dan saat inilah ada seorang perempuan yang menyapa Hayra dan Arka. Perempuan itu menuntun anak kecil berjenis kelamin perempuan berusia sekitar 4 tahun. Hai Hayra. Arka. Sapa perempuan itu dan Arka dan Hayra sama-sama canggung. Hai juga Li. Kebetulan banget kita ketemu di sini. Jawab Hayra. Sementara Arka hanya diam. Perempuan bernama Liliana dan biasa di sapa Lili itu tersenyum dan bahkan menatap Karin dan Hayra bergantian dengan tatapan penuh selidik. Ma. Gendong. Aku capek. Gadis kecil itu menarik-narik tangan Lili. Mendengar panggilan itu membuat Arka yang semula cuek ini mengalihkan pandangan ke arah gadis kecil di hadapannya yang kini berada dalam gendongan mamanya. Anak kamu. Tanya Arka. Lili mengangguk dengan senyum lebar. Namanya Kanaya. Jawabnya. Kanaya. Tanya Arka dengan tatapan aneh. Hayra bahkan merasa ada keanehan di hadapannya. Sedang Karin sudah mencengkeram lengan Arka. Sai hai sama om dan tente. Perintah Lili. Hai om. Tante. Namaku Kanaya Dilgantala. Aku anak cantiknya Mama Lili. Ucap gadis kecil mengemaskan itu dengan bahasa yang masih cedal. Entah kenapa suasana terasa aneh sebab pertemuan tak sengaja dengan Lili bersama putrinya. Sebenarnya Hayra pun tak tahu banyak tentang siapa Lili. Yang Hayra tahu, dia bekerja di butik tempatnya dahulu memesan gaun pengantin. Mereka juga pernah bertemu karena Lili tinggal di kontrakan tak jauh dari rumah Fiona dan Buhera. Dulu Hayra sempat bertanya-tanya soal gelagat aneh Arka saat bertemu Lili. Tapi Arka hanya mengatakan jika keduanya saling mengenal karena tinggal di lingkungan yang sama di Surabaya. Dan sekarang suasana semakin aneh karena Arka nampak bingung dan sangat canggung bertemu kembali dengan Lili. Dan anehnya seperti ada makna tersirat di balik tatapan Lili pada Arka. Masih sama seperti dulu. Tatapan yang selalu membuat Hayra bertanya-tanya. Terlebih dengan keberadaan Kanaya. Pikiran Hayra bahkan sampai merambah ke nama anak Lili. Kanaya Dirgantara. Arkana Dirgantara. Tapi dia tak mau bersuzon. Hayra hanya berpikir mungkin Arka merasa tak nyaman karena pernikahan mereka yang batal. Meski Hayra juga melihat gelagat aneh dari Karin saat bertemu Lili. Hai, Kanaya. Anak cantik. Sapa Hayra dengan senyuman berusaha menepis keanehan dan kecanggungan yang ada. Perutnya Tante lucu. Gendut. Ucap Kanaya terkikik lucu. Hayra tersenyum. Di perut Tante ada adik bayi. Jawabnya. Kanaya mengangguk-anggukkan kepala. Tente itu juga. Ucapnya yang membuat Hayra mengangguk dengan senyum lebar. Selamat iya. Kalian cepat diberi momongan. Ucap Lili. Selamat ya Ar. Untuk pernikahan kalian dan kehamilan istrinya. Gak ngangka kita ketemu lagi di sini. Ucapnya. Arka hanya diam dan semakin bingung juga merasakan jika istrinya merasa tidak nyaman karena cengkeraman di lengannya semakin kuat. Dia hanya memegang tangan Karin. Jelas saja itu menjadi pemandangan aneh bagi Lili. Dia menatap antara Karin dan Hayra bergantian. Lili. Kenalin. Ini istriku. Karin. Ucap Arka merasa seperti dirinya harus membuat istrinya merasa jika dia memiliki tempat dan posisi istimewa.